halo halo guys Selamat malam hari ini saya akan memberikan tutorial ini adalah cara pasang guntingnya ganti gunting baru ini kebetulan mesinnya juga enggak papa ya mesinnya masih normal jadi enggak ada yang perlu disetting yang lain-lain yang ada yang baru setting kita cuman pakai ini apa namanya geser-geser sekrup ya kita copot dulu bagian sininya nih sekrup dua ini di cuman tinggal kita pasangnya copot ganti yang baru guntingnya ini enggak sudah enggak ini ya enggak jepit sama benang saya pakainya merek f-strong nah kayak begini nih jadi yang paling enak merk ini ya saya belum coba yang lain warnanya bungkusnya bening ada huruf hanya ada clear warna biru kita gunting bagian atasnya ya kebuka plastiknya sebelum kita pasang kita cek dulu pakai benang ya tes apakah motong sama jepit sama benang nah kenceng motong kita langsung pasang aja biasa ya ini kebetulan mesinnya masih normal jadi enggak ada bagian yang harus disetel jadi kita nggak ribet kalau kalian masih bingung kalian bisa tonton di video playlist saya ya yang sebelumnya itu ada banyak banget yang cara pasang gunting lubang gancing itu ada bagian step-step yang harus disetel kalian bisa lihat di video playlist saya di dashboard YouTube matiin dulu ya lampunya ini adalah jarak antara sepatu sama gunting ya jadi sekian nggak begitu dekat juga nggak begitu nempel ya segini ini jadi jangan terlalu nempel sama sepatu guntingnya usahainya kalian bisa lihat dari bawah ya sekarang kita coba tes pakai ini adalah bahan rayung keringkel ini bahannya juga lumayan enggak 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 stabil nah ini adalah untuk memperlambat sih masih lubang anjing turunin separoh ya kalau kita ke kita pasang gunting kita matiin terus injek ya on offnya terus dinyalain lagi on offnya sekali lagi jadi biar kalian tuh nggak langsung di jalanin langsung jarumnya dengan angka sama gunting terus posisi mesinnya juga ketika lambat ya yang saya tadi puter bagian ya ya handle yang saya tadi bawa puter tetes lagi ini adalah lambatnya ya ini mesinnya masih dalam settingan lambat Alhamdulillah sini udah nyapin walaupun ini masih belum sempurna ya belum enak banget cuman udah bisa gunting Alhamdulillah lumayan rapi lumayan bagusnya namanya juga masih masih baru ya jadi nggak begitu ada rumput yang banyak kita tes lagi mesinnya kayak apa ini masih dalam tayangan lambat ya Nah kita tarik lagi tuas ininya nih tarik ke tes semula biar kita tes tepatannya kayak ini adalah kita geber pakai kecepatan penuh masih enggak belum nyangkol ya kadang-kadang juga tekanan benangnya terlalu kendur atau enggak nyiput sama kawat yang bisa membuat si guni itu enggak berfungsi dengan baik ya kita tes lagi hasilnya seperti apa lumayan enak sih lumayan enteng lumayan lancar karena tadi juga udah diganti ya sama benang maaf sama gunting yang baru benangnya copot ya jadi kalau bisa sih cara pemasukan benangnya disangkutin aja ke kawat ya karena masih baru buat kalian yang masih keadaan dengan video ini kita juga disini belajar bareng-barengnya jadi kalau kalian masih bingung karena semua settingan mesin pun penyakitnya walaupun sama cuman kadang-kadang penyakitnya juga beda-beda ya kadang-kadang penyakitnya ini belum tentu dibenerin dengan cara seperti ini langsung bisa gitu karena kita enggak tahu ketika mesin kalian putrobel harusnya kan dilihat langsung gitu kalau misi kedar kita bagi-bagi tips bagi-bagi ilmu belajar bareng disini memecahkan masalah ya jadi enggak sepenuhnya bisa ngatasiin mesin lubang anjing kandungan nah ini adalah lagi dari mesin lubang anjing alam gelasi lancar ya karena ini bunyi juga baru-baru ya sudah kita ganti jadi hasilnya seperti ini ya Terima kasih sudah menonton video kami ya kami selalu berterima kasih kepada kalian dan dukung channel ini agar bisa berkembang bisa belajar bareng disini nah ini masih nyangkol dan masih belum sempurna ini ada beberapa hari yang harus disetting ya ada yang harus berapa disetting harus disetting lagi lumayan sih jahitannya untuk lubang seperti ini episode nya tajam banget Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh